. Dunia kini masih berjuang menekan lonjakan kasus positif virus corona yang signifikan. Di seluruh dunia, negara-negara mengalami rekor jumlah kasus virus corona, seperti Amerika Serikat hingga Italia, di mana gelombang kedua atau ketiga menunjukkan kondisi yang lebih buruk daripada ketika awal-awal pandemi melanda. Kendati demikian, masih ada 11 negara yang sampai saat ini masih melaporkan nol kasus virus corona sejak COVID-19 diumumkan sebagai pandemi oleh WHO. Kesebelas negara tanpa kasus corona tersebut mayoritas merupakan negara kepulauan yang terletak di samudera Pasifik. Kemungkinan karena negara-negara tersebut berbatasan dengan lautan dan memiliki sedikit atau bahkan tanpa penerbangan langsung ke negara tersebut. Negara-negara ini juga menerapkan lockdown sejak awal dan membatasi kunjungan asing dari garis pantai mereka. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Inilah 11 negara yang masih mencatatkan nol kasus COVID-19. Tonga Tonga merupakan sebuah negara kepulauan yang terdiri dari sekitar 170 pulau yang 36 di antaranya berpenghuni. Berbatasan dengan Fiji di barat laut, Samoa di utara dan UAE di timur laut. Negara ini dilaporkan telah berhasil menjauhkan virus corona dari pantainya dengan membatasi kapal pesiar pada tahap awal pandemi. Menutup bandara dan menerapkan larangan perjalanan internasional, dan bahkan melembagakan pemuncian nasional. Palau Palau memiliki nama resmi Republik Palau. Negara ini adalah negara kepulauan di Samudera Pasifik dengan memiliki jumlah pulau lebih dari 300 pulau. Terletak 200 km di sebelah utara Provinsi Papua Barat dan 255 km di sebelah timur Maluku Utara. Negara ini merupakan negara kepulauan dengan populasi sebesar 17.900 jiwa. Palau awalnya menanggukkan semua perjalanan udara komersial untuk mencegah pandemi virus corona dari perbatasannya, kemudian memperlakukan karantina ketat bagi rakyat yang pulang dari luar negeri. Nauru Nauru adalah negara terkecil ketiga di dunia berdasarkan ukuran. Hanya terdiri dari satu pulau, memiliki ukuran lebih dari 8 mil persegi. Merupakan rumah bagi salah satu negara dengan populasi terkecil di dunia, yaitu sekitar 12.700 jiwa. Negara itu dilaporkan telah mencegah virus corona melalui pembatasan perjalanan serupa ke negara pulau tetangga mereka. Mikronesia Mikronesia merupakan negara kepulauan di Samudera Pasifik yang terdiri dari empat negara bagian dan masih terbebas dari kasus COVID-19. Negara Federasi Mikronesia, yang terdiri dari lebih dari 600 pulau. Menempati kurang dari 300 mil persegi gabungan tanah antara empat negara bagian, ia menempati sekitar 1 juta mil persegi lautan. Merupakan negara yang terbebas dari kasus COVID-19. Sejak awal pandemi, pemerintah melarang orang asing yang masuk ke negara itu, baik penumpang kapal maupun penumpang pesawat terbang. Kendati demikian, pemerintah memberikan pengecualian akses masuk bagi individu atau mereka yang bekerja di kapal laut komersial yang mematuhi tindakan pencegahan dan protokol kesehatan. Kiribati 32 atol, terumbu karang melingkar, dan satu pulau batu kapur, membentuk Kiribati. Yang terletak sekitar 2.000 mil barat daya Hawaii. Negara ini satu-satunya negara yang terletak di empat belahan bumi. Negara ini memperlakukan pembatasan perjalanan untuk memerangi COVID-19 sejak dini. Sangat sedikit maskapai penerbangan yang memiliki rute ke Kiribati. Sehingga lebih mudah bagi negara ini untuk memperlakukan larangan kunjungan. Cook Island Kepulauan Cook adalah negara kepulauan yang terletak di Pasifik Selatan. Negara ini terdiri dari 15 pulau kecil. Terletak lebih dari 2.000 mil timur Laut Selandia Baru, di mana ia terkait secara politik. Negara ini dilaporkan telah mencegah virus corona masuk dengan karantina wajib saat masuk, dan untuk sementara melarang kapal rekreasi dari pelabuhannya, termasuk kapal kesiar. Negara ini telah melakukan pembatasan sejak dini dan menutup sekolah sejak awal pandemi. Negara kepulauan tersebut juga menerapkan jaga jarak yang sangat ketat kepada para rakyatnya sejak awal pandemi. New Way Negara ini terletak sekitar 1.500 mil timur Laut Selandia Baru, di mana ia terkait secara politik. Negara pulau New Way adalah salah satu pulau karang terbesar di dunia, dan pulau paling barat dari kepulauan Cook meskipun beroperasi secara independen. Negara ini telah menerima dukungan dari Selandia Baru untuk membantu memerangi COVID-19. New Way mencatatkan nol kasus COVID-19 sejak pandemi dimulai. Tuvalu Negara Tuvalu terletak sekitar setengah jalan antara Hawaii dan Australia. Tuvalu terdiri dari 3 pulau karang dan 6 atol, dengan luas gabungan sekitar 10 mil persegi dan populasi lebih dari 11.500 jiwa. Negara ini segera menutup perbatasannya untuk pepergian, dan mengarantina orang yang masuk ke negara tersebut selama dua pekan. Samoa Negara ini terdiri dari empat pulau berpenghuni dan beberapa pulau tak berpenghuni. Samoa adalah salah satu negara paling barat di Polinesia, dan merupakan negara merdeka dan anggota persemakmuran. Pemerintah negara itu melarang hampir semua perjalanan ke pulau-pulaunya, kecuali dalam keadaan darurat tertentu. Di mana periode karantina wajib diberlakukan untuk menghindari membawa COVID-19 ke negara itu. Turkmenistan Turkmenistan adalah satu dari hanya dua negara non-pulau yang masuk daftar ini. Negara ini tidak terletak di samudera Pasifik. Turkmenistan merupakan negara yang terletak di Asia Tengah dan berpopulasi sekitar 6 juta jiwa. Negara ini merupakan salah satu negara dengan penduduk paling jarang di Asia. Negara ini mengklaim bebas dari kasus virus corona. Meskipun demikian, para pejabatnya telah membatasi semua perjalanan komersial, acara keagamaan massal, dan mendorong jarak sosial dan penggunaan masker. Korea Utara Selain Turkmenistan, ada Korea Utara yang merupakan negara non-pulau, serta berada di luar negara-negara samudera Pasifik yang ada di daftar ini. Merupakan sebuah negara di Asia Timur, yang meliputi sebagian utara semenanjung Korea. Korea Utara dikenal sebagai negara paling bertutup di dunia. Untuk bisa masuk ke negara ini pun tidaklah mudah. Mungkin karena hal itulah kasus corona di negara ini nihil hingga saat ini. Meskipun Korea Utara melaporkan nol kasus virus corona di negaranya sejak pandemi virus corona dimulai, namun tetangganya, yakni China dan Korea Selatan telah mencatat kasus COVID-19 yang cukup signifikan. Itulah 11 negara tanpa kasus virus corona hingga saat ini. Semoga untuk kedepannya negara ini tetap tidak terdapat kasus COVID-19. Dan negara-negara yang telah terdampak virus ini, semoga cepat terbebas dari pandemi virus ini agar bisa kembali melakukan kegiatan-kegiatan normal di negaranya masing-masing. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.